Terima kasih atas kesempatannya, selamat siang. Pertanyaannya simple aja sih, tadi kan Mas Setiawan Tidakara bilang kalau sebenarnya bikin buku itu sesimple apapun yang bisa kita tulis-kita tulis, tapi kalau kita mau bikin buku kan juga pinginnya yang berkualitas ya, gimana caranya simple tapi berkualitas? Oke, dengan Pak siapa? Putri. Putri, oke. Siap? Oke, Pak Putri ada lagi? Terima kasih Pak Setiawan. Tadi Pak Putri ya? Oke, masih Pak Putri. Putra. Pertanyaannya simple aja tadi, di awal-awal dari Pak Setiawan sudah menyampaikan kaitannya dengan mindset, omset, dan aset. Itu sebenarnya bagaimana cara kita untuk memfokuskan ketiga-tiganya supaya bisa mendapatkan ketiga-tiganya? Terima kasih. Mas siapa namanya panggil? Mas Ali. 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 Oke, Ali. Satu lagi? Satu lagi. Oh. Oh, dengar gak? Kedengeran kok. Kedengerannya. Oke. Terima kasih. Saya Melanie. Oke. Dari Wonder Home Life 3. Saya tidak lebih terpunya dulu ya. Bebas. Tapi lebih ke melawaknya. Karena kalau kita kan di TBM itu berhubungan dengan anak-anak kecil tuh. Jadi untuk menarik, berbicara, merajak apa itu? Perlu jok-jok atau kayak yang kecil juga baik-baiknya ketemu aja gitu. Nah itu gimana itu cara mengasah? Nah terus itu memang dari kecil sudah bisa melawak. Harganya dari awal berbakat atau memang bisa dilanjut juga, berbakat juga atau gimana gitu? Siap. Matonan Mbak Melani. Temu tangan dulu tuh yang bertanya dulu ya. Jadi gini, saya jawab berdasarkan realita mawan ya Pak Putri. Realita. Jadi hidup itu memang semua pilihan. Jadi pilihan itu gini. Ada ini yang terjadi ya di dunia apapun. Termasuk teman-teman saya teater. Teman-teman teater itu ada yang. Kita itu hidup ada dua dunia yang harus kita padukan. Yang pertama dunia idealis. Yang kedua dunia industri. Kadang banyak teman-teman yang mungkin dari seni itu wadah idealis banget. Sehingga dia gak laku. Gak laku. Gak laku. Gak laku di daya apaan. Ada yang idealis banget, nyeniman banget. Sehingga dia yang penting idealis itu menurut dia. Bukan menurut umum. Nah saya kalau melihat Mas Butet. Mas Butet itu orang yang berhasil mengkombinasikan, mengawinkan idealisme dengan industri. Dan harganya sangat mahal. Gitu loh ketika bisa. Nah begitu juga dengan menulis buku. Itu memang ada pilihan ya. Satu, kita mau idealis banget yang benar-benar buku itu kualitas banget. Tapi memang belum tentu laku. Atau kita memilih yang kedua. Kita nyari buku yang ringan, tapi pangsanya jelas. Itu sih. Pilihan ya Pak tadi itu. Nah kalau untuk memandukan itu, jujur kalau saya yang menulis yang berkualitas yang apa itu, saya justru lebih biasanya buku yang untuk ke arah jurnal atau kampus gitu Pak. Kalau yang saya lakukan. Karena tesis saya sendiri itu adalah humor sebagai branding. Jadi bagaimana saya melakukan penelitian di Ramintan, bagaimana sebuah rumah makan ini mengandung unsur humor. Apakah humor itu mempengaruhi dalam sebuah mendungkrak branding. Dan saya simpulkan mempengaruhi. Karena Ramintan itu kisahnya sangat unik ya teman-teman. Jadi Ramintan pertama kali itu dari sebuah jual jamu godom oyot, Pak. Jamu godom oyot. Tapi kemudian terus ada yang di Gawai Angkringan. Di Gawai Angkringan harganya mulai Rp. 2.000 atau Rp. 3.000 sekok kucingnya. Tapi makanan lion itu mahal sebenarnya. Sebenarnya kalau orang paham itu kan mereka cari untuknya dari minuman. Karena sekali minuman itu ada yang Rp. 15.000 tapi gelasnya gede. Badinya sebenarnya dari air. Tapi ada beberapa yang memang dia rendahkan demi image murah. Gitu ya. Nah dari penelitian gitu Pak Amsah itu sudah orang yang tulah-tulah duit. Dia dari Mirota. Mirota itu minuman roti tawar artinya. Orang gak boleh pakai nama Mirota. Kalau itu bukan anak kandung. Maka Pak Amsah itu kan gak punya anak. Sehingga akhirnya mau gak mau dia menyiapkan nama selain Mirota. Mirota, Ramito, Ramito, Ramiton. Jadi Ramiton. Namanya Pak Amsah sebenarnya. Makanya dia bilang waktu rumah saya sampai ini kira-kira Ramiton. Mirota batik kan. Kalau bukan aku bisa tak ganti. Sebelum makan aku kok tak ganti. Bisa-bisa batik. Bisa Pak Amsah batik. Nah poinnya disitu. Kalau bagaimana untuk menulis. Apa Mbak. Menulis yang kualitas dan cepat. Itu nanti. Kalau saya pribadi ya Pak. Saya pribadi jujur. Saya milih yang pangsanya langsung jelas laku. Saya gitu Pak. Maksudnya realistis baik. Tapi ketika cepat dan sebanyaknya. Ya saya akan menulis. Dikala. Tulisan itu. Nganu Mbak. Gak harus banyak. Kalau contoh kayak ini. Ketika ini. Insya Allah sih. Kalau dari segi abal-abal banget ya enggak juga. Karena disini saya ada pendalaman bagaimana memulai bisnis. Memulai bisnis itu. Contoh-contoh yang harus ditulis itu ada. Beberapa pengalaman saya. Bisnis itu ada bisnis yang. Apa namanya sunset sunrise ya. Bisnis yang akan. Nanti berkembang itu apa. Terus apa. Jadi kuncinya saya gini Mbak. ATM. Apa-apa tuh ATM. Amati tudukan modifikasi. Buku yang laku itu apa. Kemudian kita amati. Kita tirukan. Kita modifikasi. Stele kayak gimana. Misalnya buku itu abut. Tapi stele 3W. Murah. Terus pasapaksa pasare. Saya tawa gila ini. Saya melesetnya dari cara gila jadi pengusaha. Dulu pernah tahu Pak Purdinie Chandra kan ya. Purdinie Chandra pas gaya primagama. Grup kan ada. Gini kan dia gini. Terus cara gila jadi pengusaha. Seminarnya kemana-mana. Saya gaya buku ini. Waktu itu. Oh ini buku yang kualitas. Berarti corong memulai usaha. Dari berapa tips pemateri Mbak. Tak ambil. Poin intinya. Seperti yang disampaikan ini. Poin materi ini. Tetap berkualitas. Cuma kemasannya tak gawi. Sekiranya orang awam bisa menikmati. Maka terus yang ketiga. Segmennya apa? Waktu itu saya ngidarkan ini di. Entrepreneur University. Jadi ketika disitu ada buku yang serius. Mereka memilih buku humor. Buku alternatif. Gitu lho Mbak. Nangkep ya. Jadi ada. Apa yang membedakan buku Anda. Jadi kalau ditanyain dengan Mbak tadi. Bagaimana untuk menciptakan buku yang kualitas. Sekaligus isinya mungkin laku. Dan sebagainya misalnya gitu. ATM aja. Amati tirukan modifikasi buku yang laku. Itu kayak gimana. Kemudian yang kedua. Style yang disuka gimana. Dipadukan. Ketiga. Pasar yang mau kita berikan. Contoh weh. Contoh sederhana weh. Nek temen-temen mau ya. Nek temen-temen mau itu. Misalnya ini. Di sekolah Muhammadiyah itu. Menurut sekolah Muhammadiyah itu oke. Dulu aku gak tau. Misalnya kayak ada kuntum ya. Majalah kuntum atau apa. Dulu kan itu beredar di Muhammadiyah. Kalau kita bisa ngelink. Misalnya aku dini. Kepercayaan. Ada sih isu ngelink ini. Kita bikin. Dari intinya Muhammadiyah sampai Muhammadiyah semua ya. Misalnya. MUMAX gitu. Muhammadiyah magazine misalnya. Itu aku akan bisa. Tak gawe. Majalah itu versinya. Versi-versi kayak majalah. Ayo atau apa. Yang ketokai. Gaul. Tapi nanti itu bisa. Penjualannya ini seluruh Muhammadiyah. Misalnya gitu loh. Nanti apakah dari sebulanan tuh. Onosisikan. Gula-gula. Gula-gula. Itu sangat-sangat bisa. Nah saya kadang gitu mbak. Mbak Putri. Saya kadang mikir tuh. Saya tuh ide oke. Tapi kadang butuh link. Untuk bisa. Apa ya. Menjadikan itu. Jadi benar-benar. Impian. Kayak naik bulldozer. Waktu itu saya sampaikan ke luarga Pak Amendaes. Langsung setuju misalnya. Sponsor Bang Pasar Bantul. Dia ngasih saya ini 17,5 juta ini. Logo sekecil ini 17,5 juta. Sekecil ini. Sama yang aleman besar terakhir ini. Dia sponsor pertama. Sama kakak kelas saya seorang fans saya katanya. Pokoknya gue gak ya. Cara pokoknya wujudkan. Kok gak bayarin. Nah. Tadi. Poinnya. Saya gak pasang-pasang. Satu mbak. ATM. Amati tirukan modifikasi. Kita amati buku yang laku. Buku yang bermutu. Kemudian kita. Tirukan. Kita modifikasi. Tambah. Kita harus tahu. Segmen jelasnya. Apakah hanya idealisme yang hanya kita. Kita apa. Kita untuk kita. Atau kita jualnya. Jual harus tahu segmennya. Kalau ini saya jual segmennya di seputar Interpreneur University. Kalau ini saya segmennya adalah buku teka-teki. Gue caca SMA. Atau apa yang kepengen teka-teki. Kalau ini segmentasinya dulu adalah anak-anak yang kepengen pacaran. Kepengen apa. Pdk. Terus buat dinewong tuane galak. Tak tulis ini kena abe. Terus ada lagi yang satu lagi nanti humor total tuh saya. Bukunya isinya perdoman untuk jadi public speaking. Public speaker yang kira-kira bisa lucu. Jadi kalau bingung mata ini bisa ada di situ. Terus tadi yang bertanya dari Mas Ali apa tadi kurang hobi Mas. Mbak. Sari ya. Aku agak lupa. Yang kedua tadi. Omset. Oh. Mindset omset. Oh. Itu bisa oke. Pada prinsipnya semua itu berjalan beriringan ya Mas. Seseorang akan bisa berubah. Apa yang bisa merubah nasib seorang sebenarnya satu. Mindset. Itu yang paling pokok. Mindset. Karena saya ketika saya mindsetnya sebagai seorang pelawak. Dulu saya mau bikin sagar pelatabi. Pelatih untuk pelawak. Saya kan bikin sekolah pelawak mbak. Sekolah presenter pelawak. Sekarang ada yang menjadi presenter layeh-layeh. Itu kan dulu terus Mas Mursugi Panjang. Jadi Hapuat. Terus Mas Ud Kaya Canda. Terus ada Sherly. Ada yang ada juga pembicaraan tuh. Ada Mbak Analisa. Nah dulu mindset saya. Kalau saya pelawak gak di sekolah pelawak. Mindsetnya apa? Aku menciptakan komputitor. Ini pesaing ini. Maka. Saya gak akan bikin. Tapi mindset saya. Mindsetnya adalah. Kayak di Dini Tawo. Kalau saya yang bikin sekolah pelawak. Muri Tewai larang. Guru ini akan larang. Nah saya mindsetnya tak ubah. Nah makanya. Orang yang akan bisa berubah. Waktu itu pelawak. Mohon maaf nih. Pelawak orang nojob. Kesalahannya apa? Pelawak. Bergaulin kalau pelawak tak. Gitu loh Mas. Pihes apa lagi ngejok. Pelawak ketemu pelawak nangis bareng. Serius. Nah pelawak. Ini harap itu rezeki. Bergaulin yang I.O. Gitu loh. Jadi. Mindsetnya harus diubah. Karena. Karena mindsetnya kita sempit. Sempit teman. Jadi contoh. Contoh ini. Saya kepikiran jadi motivator. Waktu itu. Yowes. Saya mikirin gini. Pelawak itu belum pernah masuk. Nen dunia seminar. Makanya saya waktu itu. Aku tak masuk. Nen seminar aja. Ketika aku ngisi di seminar. Jadi MC. Lucu. Disitu tuh. Bos-bos itu. Disitu manager ke atas. Mas. Woy lucu. Sok ng-MC. Akhirnya. Jawab. Kedua. Aku jadi MC dulu. Lambat lawan. Aku latihan jadi pembicara itu mas. Pembicara. Lambat lawan. On seminar. Aku jadi pembicara pembuka. Lambat lawan akhirnya. Jadi pembicara utama. Jadi ada. Ada pola yang gitu. Menset tadi. Ternyanyi nih mas. Menset yang harus ternam dalam diri kita. Yang jenengkan harus pegang. Mungkin. Yang bisa takser ada satu. Kalau orang lain bisa. Kita harusnya bisa. Ngonu. Nen aku ngono. Saya ketika orang bilang. Nulis. Ngosok kayak raiso. Aku raiso. Misalnya ngonu. Nen aku ngono. Aroh pomo. Setelah apa. Aku tidak setelah. Nen aku ngomel. Nenai semosa aku raiso. Aku gitu. Terus yang kedua. Menset itu. Jangan pernah bilang. Tidak bisa. Karena ketika kita bilang. Tidak bisa. Maka tertutup. Semua peluang. Tapi belum bisa. Itu gak apa-apa. Belum bisa. Maka saya kalau. Ngomong dalam dunia seminar itu. Nek-nek lagi goyan-goyan itu. Doa pun hati-hati loh. Doa itu memilih kata hati-hati loh. Teman-teman yang. Ya si jomblo-jomblo itu ya. Doa rata-rata gini. Ya Allah. Kalau dia bukan jodoh saya. Eh kalau dia jodoh saya. Dekatkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya. Jauhkanlah ya. Menurutku doa itu salah loh. Karena mesti uangnya yang menjauh. Doanya saya dulu tak terubah. Doanya sampai tak revisi loh mas. Dulu gini. Ya Allah. Kalau dia jodoh saya. Dekatkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya. Berilah pengganti yang lebih baik darinya. Jadi ada solusi nih doanya. Karena Allah saya perasaan gak banyak. Kalau kita yakin ada solusi. Solusi. Jadi doa yang ma'bul pun. Ternyata bukan doa yang makso. Selama ini kita doa makso ya. Ya Allah. Dia kalau jodoh saya. Dekatkanlah. Kalau dia bukan jodoh saya. Jodohkanlah. Kalau dia punya pacar. Putuskanlah. Doa itu ternyata yang ma'bul itu ternyata doa. Ketika kita berusaha terus pasrah. Ketika kita terlalu yakin. Biasanya malah kadang. Kadang sama Allah digojeki. Orang saat akabul kisik. Kadang-kadang gitu. Makanya ketika kita pasrah berserah. Malah gitu. Jadi mindset. Itu poinnya itu mas. Terus termasuk dulu saya. Kalau berdoa. Ya Allah cukupkan rezeki hamba. Jujur ya. Dekatku ngopres. Pak. Nek aku jodohnya. Ya Allah cukupkanlah rezeki hamba. Aku sesuanya tagian. Hari ini baru nombor. Tek ilang di ting. Tak ubah doa aku. Ya Allah berikan kamu. Rezeki yang berkah. Barakah berkelimpahan. Sederhana ya. Tapi akhirnya turah loh. Serius loh. Nek dulu cukup kalah ya. Yang cukup. Ini loruh banget ya. Jadi loruh banget ketika kita. Jadi. Apa ya. Ketika berkelimpahan. Itu selain cukup. Masih sisa. Gitu loh. Nah. Kaitannya itu mas. Kalau mindset berubah. Otomatis nanti. Jadi omset. Nek omset berubah. Akhirnya jadi aset. Itu memang proses. Tapi. Pertama kali harus di. Mindset. Nah mindsetnya bi. Jadi kan pengen jadi opo. Jadi pengusaha. Bergaulah dengan pengusaha. Nah bergaulah karena kaya minder. Kaya mudah kan emang. Yang punya jcm. Terus yang. Punya opo gitu. Ya kita harus pede dengan yang kita miliki. Opo miliki kita. Misalnya. Jadi kan iso. Misalnya. Isonya belum. Ya jadi kan jadi solusi pak. Misalnya kalau butuh kartu nama saya. Jadi kan jadi solusi dari. Dari yang mereka butuhkan. Nah saya dulu pak. Kalau butuh MC. Butuh video syuting ya pak. Butuh apa. Saya kasih masuknya melalui yang dia butuhkan. Karena mereka sudah sugi pak. Jadi kita. Solusi untuk yang mereka butuhkan. Jadi mindset maksudnya. Nek. Ong set aset nanti kami ikuti. Kemudian dari mbak Melani. Kalau lawak. Dari sebagainya itu jujur gak mbak. Lawak itu mau gak mau tetap. Ada unsur bakat. Karena percaya itu. Penelitian kaya Steve ini tuh. Bakat itu 20%. 80% lebih itu lingkungan yang bentuk. Jadi kalau kita sudah punya bakat 20%. Tambahin lingkungan 80% dari 100%. Tapi kalau kita punya gak punya bakat. Tapi kita punya penginginan kuat. Bisa itu sampai 80%. Tapi Israel lucunya kan gak akan selucu. Kalau dia sudah punya bakat. Nah itu bisa. Gimana caranya. Yang satu. Berdekati dengan yang diinginkan. Terus yang kedua tuh memang. Boleh jujur yang paling akhir tuh sebenarnya ngelawak di dunia anak-anak. Nah. Gimana cara menyikapi dunia anak-anak. Kita itu harus dengan bahasa anak-anak. Saya kalau misalnya ngelawak dengan anak-anak. Otomatis kita harus bikin sederajat. Nah di bahasa komunikasi itu. Kalau komunikasi bisa diterima itu kita harus sederajat. Misalnya anak-anak itu. Dua resumennya aku pas ngobrol mesti gini saya. Adik di siapa namanya. Mesti saya gitu. Bukan saya langsung gini adik ini. Kita enggak. Kita biar menghormati kadang-kadang nih. Adik ini nyaman siapa. Kadang-kadang lah harus sederajat ini. Biar mereka nyaman. Jadi orang. Anu kak. Gendak gitu. Itu sederhana ya. Tapi itu. Terus kedua. Kalau anak-anak itu. Mecahkan suasana harus dengan game bak. Nah nanti gamenya apa Pak Setiwan. Coba aja dilihat di Youtube aja. Misalnya tepuk anak soleh. 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 Tepuk satu. Kalau saya bilang satu semua. Nanti langsung. Langsung. Ucapkan. Prok gitu ya. Kalau satu prok. Kalau selain satu. Jangan tangannya dipukulkan. Siap. Tepuk satu. Satu. Sate. Nggak nanti gue sebuah yusik kok. Sapu. Ah salah. Nanti gue sebuah yusik. Ah. Nanti gue. Sederhana itu sebenarnya. Jadi. Jadi ada yang apa ya. Kok misalnya. Saya kalau bilang. Kuda. Maka teman-teman nanti melakukan apa gerakan. Misalnya. Pada suatu hari. Saya bertemu. Kuda. Misalnya saya tepukkan satu kali. Misalnya. Di dalam itu. Kedua-dua. Dia lari-lari. Dan. Setelah hari dia ketemu. Kupu. Misalnya. Nunggu. 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 Sebab. Jadi. Anak kecil. Itu harus kita samakan frekuensinya. Kita samakan dengan dunianya. Nah. Dunianya anak kecil itu dunia bermain. Dia rungsong mikir. Abut. Makanya. Kalau ketika saya. Jadi pembicara. Saya biasanya. Nunggu cah cili-cili. Aku mesti tak. Games. Games yang. Games. Nggak. Nunggu. 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 Adik kelas berapa? Kelas 3 SD. Oke. Bagaimana pendapat adik. Tentang pemerintahan Jokowi. Ini konggibur sih. Nunggu. Adik kelas berapa? Kelas 2. Oke dik. Pertanyaannya gampang. Apa visi-misi pegadaian? Ini konggibur sih. Nunggu. Jadi ada. Humor itu gitu pak. Kuncinya humor satu. Humor itu sama dengan plesetan. Satu. Pelesetan keadaan. Cowok. Pakai rok. Istilahnya kan. Mas Mamo. Tiba-tiba pakai rok. Misalnya kan istilahnya unik. Pakaian. Pelesetan pakaian. Pelesetan kata. Misalnya daging. Tadi pelengkung daging. Misalnya ini loh. Itu plesetan kata. Terus plesetan kata. Karena plesetan. Apa tadi? Keadaan. Keadaan tuh. Misalnya saya mau bikin sinetron. Sinetron ini kerajaan Mataram. Tiba-tiba dia saat berdoa. Semedi muncul di mal. Nunggu itu istilahnya heboh. Jadi aneh. Tapi plesetan-plesetan hanya. Hanya kita membalik. Putar balikan fakta. Sebenarnya itu aja. Nah gimana rumusnya memang kita harus bergaul dan diasah. Itu diasah. Itu dulu. Munggu. Kalau ada yang nanti yang ditanyakan lagi Munggu. Silahkan lagi Munggu. Apakah ada yang ingin yang bertanya lagi? Silahkan. Tips menembak. Tips menembak. Tips menembak. Tips menembak. Tips menembak. Aduh bahaya ini. Kasus nanti Mas. Sebenarnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi ya. Kesimpulan berarti ya. Kesimpulan. Bapak mau menyimpulkan. Oke Munggu. Mungkin sedikit sharing aja sebagai kesimpulan. Kesimpulan sama sharing pengalaman-pengalaman. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Pelani itu benar juga. Maksudnya. Kalau. Bahkan beberapa MC profesional. Itu adalah yang paling sulit adalah menghadapi anak kecil ya. Nah untuk anak kecil itu perbedaannya satu. Kita harus ketahui dunianya. Yang kedua. Banyain permainan. Kalau bingung. Rasa. Anggel-anggel. Saigi ya. Zaman saigi ya Mas. Ini paling gampang. Sebingung-bingungnya kita. Tulis aja di Google. Cara ngantasi anak kecil. Atau nerang permainan untuk anak kecil. Itu aja. Paling gampang. Nerang itu di Youtube atau TikTok we. Games untuk anak kecil. Itu saya yakin memper. Memper. Apa. Mempermudah cairnya suasana. Nah mungkin kalau yang saya sedikit berbagi pengalaman. Tadi. Satu siapapun bisa jadi penulis. Tergantung dia niat atau enggak. Bahkan buku harian aja. Dikumpulkan jadi satu. Itu bisa jadi nanti kumpulan keresahan misalnya gitu. Galau. Buku galau misalnya gitu. Buku galau atau. Saya itu. Tadi juga ngobrol sama Pak Muxin. Sebenarnya ada satu peluang yang sebenarnya gede duitnya loh. Yaitu jadi pengkumpul penulis. Itu gede banget sebenarnya. Jadi. Kita bikin pelatihan di sekolahan. Misalnya Pak Muxin itu. Aku siap nih misalnya kita harapkan. Misalnya di sekolahan apa Pak. Sekolahan itu bayar satu sewa. Dijamin bukunya terbit. Gitu loh. Jadi. Kita ada penerbit yang siap. Siap nulis. Contoh ya. Ada seratus orang misalnya. Seratus orang itu dengan seratus kisah cinta. Enggak penerbit itu. Jamin tau seratus kisah cinta masuk. Dari berapa halaman. Kau di perangkapus dati kisah buku. Enggak diterbit. Dari kipironos jadi duit. Pelatihan ini kita dapat duit. Mereka pun terbitnya senang. Mereka kadang gak. Gak harus. Apa? Royalty toh. Mereka. Dengan cara seperti itu. 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 Sudah jadi. Jadi peluang banget. Rezeki yang. Yang besar. Jadi. Itu. Terus yang berikutnya tadi. Sedikit sharing ya. Salah satu hal yang tak rasakan. Ini sharing. Walaupun ini tadi terkait buku. Tapi ini terkait juga magnet rezeki. Magnet rezeki. Mas. Karena tadi banyak yang tanya. Menset. Omset. Dan sebagainya. Saya dulu pernah nulis buku namanya. Menciptakan magnet rezeki. Itu pola-pola orang sukses itu satu. Kalau pengen sukses. Satu ya. Memang. Saya tanya dengan beberapa teman. Ustaz Nasrullah. Ustaz. Mas Ipo. Ustaz Yusuf Mansur. Pak Budi Atawinta. Mas Jodi. Mas Mono. Satu memang. Joko Ibadah. Walaupun aku sih. Sesu-sesu telat. Ojebolong. Yang kedua itu memang. Muliakan orang tua. Karena kalau orang. Muliakan orang tua. Biasanya tetap. Luar biasa itu hasilnya. Karena saya. Ngalami percepatan di situ. Percepatannya adalah. Sebelum ini. Pas masih ketemu Pak Musin itu. Saya masih punya hutang ratusan juta itu. Tiga ratusan walaupun Pak. Tiga ratusan juta. Terus yang ketiga itu. Ketemu Pak Budi Harta Winata. Ini satu. Kenapa saya harus sharingkan. Jadi Pak Budi Harta Winata. Pak Budi Harta Winata. Itu bilang. Saya gini. Mas Tiawan. Kau ini penghasilanku per bulan. Di tingkat ini loh. Saya bilang. S6 juta. Waktu itu bilang gini. Terus. Oh ya. Selamanya seumur hidup. S6 juta. Kok bisa? Karena. Kamu berperasa ke Allah. Kasih rezeki seperti itu. Tapi loh. Sebutnya. Oke oke oke. Allah itu maka kaya. Jalau. Terus. Maka ini nih. Mas Tiawan. Kuih kepingin mobil. Apa? Waktu itu. Kuih kepingin mobil. Balino second. Balino second. Udah kok nanggung. Mereka. Kuih. Jalau. Kuih balino. Ini anjar sih. Terbaru apa. Serah mungkin pak. Wah gue. Saya percara. Saya tahu loh. Menirah mungkin. Saya itu gajinya kan. Menurut saya aja. Berapa ratus waktu itu. Berapa ratus. Sementara pengeluaran 6 juta. Mas per bulan. Tapi kadang kita coba. Jawa. nah waktu itu bilang gitu weh saya ingin ya weh mas tolong kue sebagai latihan sampaikan keinginanmu terbesar pengen di mobil apa sih baru weh kue yakin weh si ervi saya bilang gitu si ervi baru nih dalam batin gue saya pernah yakin tapi kan tiba-tiba kerajaan aku si ervi ini dapet iku afan sampai bersyukur hahaha serius saya tak alami dan bener saya begitu tak lakukan dem itu saya sama Allah dikasih jalan itu syuting sakit satrans tv itu tiba-tiba saka sehari syuting sama dengan empat bulan gaji saya sehari syuting empat bulan gaji padahal saya syutingnya sepuluh bulan ya lumayan alhamdulillah terus ya iso utang semua lunas pak terus ya dua rumah itu lunas juga terus apa iso iso diruku karena di mobil gue isi tak gue tukuh si ervi iso mas tapi aku kan pun tipikal orang boleh aman jadi ojo harus duit dintai kena beskita tukuknya avansal baik tapi ini avansal ketua us umum to waktu itu mobil yu lagi matuh ya tukuk mobil yu jek tapi saya ditabungin konek dan akhirnya iso gua bangun maksudnya ada 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 momentum aku percaya jauh banget Allah itu mahakaya maka jangan pernah kita batasi penghasilan kita ketika aku waktu itu bilang sepuluh yu aku nematokin yang enam yu toh no yu toh tenang tapi waktu itu aku tak nekat bismillah aku sebulan kok gitu eh sorry 100 yu toh aku yang ketidakannya loh hanya modal nekat tuh nekat sama berdoa ya Allah jawabkan dari tiba mau tuh pengen muncul apa ucul suka riba ucul suka riba guys karena aku kartu kredit saya mbak 33 kartu kredit itu hahaha tapi naikinnya hurung-hurung tak tutupkini bateriku kesel banget tapi aku riba ini aku harus ucul terus bener biarlah Allah yang mau memberikan jalan kita hanya hanya apa istilahnya hanya berdoa dan berusaha dan bener tiba-tiba ada kayak gitu saya stripping sineter pak musim itu sepuluh bulan itu dari jam 8 pagi sampai 12 malam jenuh pak jenuh loh kadang-kadang karena aku syuting ini ratau delok tayangan nih karena aku syutingnya ngalas nih dan udah tau sempat delok deloknya datak sekolah handphone waktu itu gitu terus saya nek-nek suatu saat temen-temen jenuh itu lakukan sesuatu yang atau ingatlah awal mula aku misalnya setiawan bukankah kuih bin jaluk stripping kenapa ketika disurutin terus pernah bersyukur jadi tak balikinnya terus aku ya Allah astagfirullah aku melalui bersyukur terus tak revisi doa nih Mas dulu kan ya Allah berikan stripping tak revisi ya Allah hambamu pengen tidak harus stripping tapi penghasilannya ini harus stripping hahaha dan tenang syutingnya nunung aku syutingnya nunung itu selosok rebu kemis itu sekali syuting dua paket dua paket dua paket Alhamdulillah mau harus balik di Jogja Jogja ada kos-kosan Jogja syuting di Jogja aku menurut saya eh butuh pemain dan dineh Mas tapi penak syutingnya itu secara orang ngoyo karena ini Jogja nah jadi doa itu enggak ada salahnya kita revisi dan yang kedua eh ini yang saya sampaikan juga sejelek apapun yang diberikan Allah mesti yang terbaik saya itu pernah satu ada acara Mbak Melani dan Mas Mamu dan Mbak Putri dan teman-teman semua saya itu ada acara namanya di teras tujuh namanya Gareng Petro Petro Gareng itu aku tadi Petro temanku dari Gareng-Gareng reka sini kita ketemuan yang lalu lintas wong langgar lalu lintas di eleknya tapi guyon itu produsers ngomong mas 70% di ACC bos itu ketika mereka di yakin itu ketika Allah bilang enggak ya enggak jadi ketika ono terus akhirnya diajukan begitu diajukan tuh wihis api Mas ketika aku syuting tuh heboh lalu karena kita Petro Gareng ke jalan-jalan toh terus bosnya ngomong hari gini ke Petro Gareng mis enggak enggak match gitu lho Pak tekan aku harus pilih masih ini yawes nek bagi daerah match kita bikin aja milenial Patrick Gery gitu jadi nggak go kayak Petro Gareng tapi kayak robot ngeloke begitu itu kita bisa segera 50-50 produsernya pindah Pak Nenet Pak jadi aku tuh aku jas tuh ya Allah tapi aku ketika kayak gini gelo masih kalau boleh berkata gelo ketika kecewa-kecewa itu aku mikirnya bukan kecewanya ini apa ya sama Allah itu kenapa enggak dikabulkan ini apa aku langsung tak runut Mas coba alasannya tak cari mesti ada tak cari ketemu Mas ketemunya adalah apa kalau waktu itu di ACC saya belum tentu lulus S2 pemulut Pak Moksid karena waktu itu sampai lagi tinggal berapa bulan lagi untuk ini tesisnya jadi nek di ACC bener karena waktu itu bilang Mas langsung setiap hari aku ikut di Jakarta barikin Jogja terus seluruh Indonesia keliling aku berarti satu Oh bisa jadi aku lulus S2 yang kedua aku diselamatkan sholatnya karena nek sholat yang tenang jujur weh kita ini pakai gampeng lho Mas gampeng lho Petro Garengi itu dari jam 8 pagi sampai 5 sore lho Pak orang itu diberusaha lho Pak lantai aku seluruh terus menunggui aja mereka kaget hahaha aku gini gampeng kewens ketika aku diselamatkan wajah kalau aku melihat di ACC wajahku remok loh tiap hari dikasih gampeng kan ngeluh terus keempat aku mesti mesti akan di Jodi mesti akan di Jodi dari bener aku positif tinggin bener tiba-tiba aku di Jodi nyonyan unung gitu Mas duko larwana Mbak Soimah juga gitu Mbak Soimah itu waktu itu cerita gabi acara nih antv namanya mantap itu mantap antv dia lagi apa shoting itu break shotingnya Vega waktu itu lagi hamil Mas duko butuh asisten jadi asisten itu gol Soimah masuk cocok terus arti kontrak Mas dikasih nilai sekian miliar Mas diduduk ngomong-ngaraku sekian miliar Mas padahal seiki isi ngambang tapi karena iklimis komit terweb tak tunggu ini dulu tak tunggu ini begitu nunggu Iki Mas iklimis diisi wonglion nunggu Iki nggak jadi judul terikir orang diperpanjang putra air dia sebesar karena karena kecewa-kecewa tetapi dia nggak kecewa tiba-tiba karena dia ikhlas rapopol karena begini dia mimpi Oh jangan tinggal di kuburan sendiri maksudnya jangan sampai kalau ada komitmen tuh dia nyalain tiba-tiba dia munculnya YKS hingga akhirnya sukses dia kasih kasih kontrak itu Mas dukol gitu Mas dukol tuh empat mata itu gaya pareng umur empat mata eh dia dia sudah kontrak bayar pintu atau sewo ditawari Pertamina 100 juta pun 75 juta sesuai kemas aku soteng Mas aku soteng yg empat mata orang ini orang iso Mas ikhih ini saat Pertomu itu orang aku komitmen ditunggu ini sesuasi isi roh gelom dua minggu seru gelom tiga hari tenang kira gelom itu Pertamina orang gelom diam belain yang 700.000 pas hari had 700.000 sesuai soteng dikabari begini rasido soteng Mas bayang kita beri ya Allah ikhih nolak gede tapi Mas dukol waktu tahu ingat ngomong sama aku Mas aku waktu ketawa aku lagi jago-jaga magusti Allah tapi ini aku ikhlas dine ijol tiba-tiba dine ijol TV tujuh dibeli trans terus ditegabis tip seriping terus jadi seperti itu jadi hikmahnya disini apapun nanti yang sejelek apapun Bismillah ya yang diberikan Allah coba kita lihat dari sisi positif lah nanti kalau kita melihat positif mesti akan ada hal yang bermanfaat dan bagus buat kita terima kasih mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh